Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita Mr. and Mrs. News Roket bulan sistem peluncuran luar angkasa atau Space Land System NASA dengan kamsul astronot tanpa awak akan meluncur tahun ini pada tahun 2022 Roket setinggi 98 meter itu dijadwalkan berangkat untuk misi pertamanya ke luar angkasa tanpa satupun manusia Ini akan menjadi perjalanan uji jubah penting yang telah lama tertunda untuk program Artemis NASA program dengan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk mengembalikan manusia ke permukaan bulan sebagai latihan untuk misi masa depan ke Mars Di bagian paling depan atas roket ini ada kapsul astronot Orion NASA yang dibangun oleh Luke Heath Martin Corp Ini dirancang terpisah dari roket luar angkasa mengangkut manusia ke bulan dan bertemu dengan pesawat luar angkasa terpisah yang akan membawa astronot ke permukaan bulan Nah, kali ini kita akan membahas terkait pesawat Orion tersebut Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Orion adalah pesawat luar angkasa NASA yang baru untuk astronot Pesawat luar angkasa adalah bagian penting dari misi Artemis NASA yang mencakup pengiriman wanita pertama dan orang berkulit berwarna pertama ke bulan Orion menggunakan konfigurasi dasar yang sama dengan modul perintah dan layanan Apollo yang pertama kali membawa astronot ke bulan Tetapi, dengan diameter yang lebih besar, sistem perlindungan termal yang diperbarui dan sejumlah teknologi modern lainnya Ini akan mampu mendukung misi luar angkasa jaga panjang dengan waktu awal aktif hingga 21 hari ditambah kehidupan pesawat luar angkasa diam selama 6 bulan Selama periode diam, dukungan hidup kru akan disediakan oleh modul lain seperti yang diusulkan Deep Space Habitat Sistem pendukung kehidupan, perpulsi, perlindungan termal, dan avionik pesawat luar angkasa dapat ditingkatkan seiring dengan tersedia teknologi baru Pesawat ruang angkasa Orion mencakup modul kru dan layanan adaptor pesawat ruang angkasa dan sistem pembatalan peluncuran darurat Modul kru Orion lebih besar dari Apollo dan dapat mendukung lebih banyak anggota kru untuk misi jangka pendek atau jangka panjang Modul layanan Eropa mendorong dan memberi daya pada pesawat ruang angkasa serta menyimpan oksigen dan air untuk astronot Orion menggunakan energi surya daripada sel bahan bakar yang memungkinkan misi lebih lama Ada pun bagian-bagian pesawat Orion sebagai berikut Yang pertama, Lance Abort System atau LAS Sistem pembatalan peluncuran diposisikan di mana di atas modul kru bisa aktifkan dalam midly detik untuk mendorong kendaraan ke tempat yang aman dan posisi modul kru untuk pendaratan yang aman Yang kedua, kru modul atau modul kru Orion Modul kru Orion adalah kapsul transportasi yang dapat digunakan kembali yang menyediakan habitat bagi kru, menyediakan penyimpanan untuk bahan habis pakai dan instrumen penelitian Berisi pelabuhan dok untuk transfer kru Modul kru adalah satu-satunya bagian dari pesawat ruang angkasa yang kembali ke bumi setelah setiap misi dan berbentuk purustom 57,5 derajat dengan ujung belakang bulat kumpul diameter 5,02 meter dan 33 meter panjangnya dengan masa sekitar 8,5 metric ton Yang ketiga, servis modul atau modul layanan Eropa Modul layanan Eropa adalah kontribusi badan antariksa Eropa untuk pesawat ruang angkasa Orion-Nazah yang akan mengirim astronot ke bulan dan sekitarnya Modul layanan mendukung modul kru dari peluncuran hingga pemisahan sebelum masuk kembali Modul ini menyediakan air dan oksigen yang dibutuhkan untuk lingkungan yang layak huni menghasilkan dan menyimpan tenaga listrik dan mempertahankan suhu sistem dan komponen kendaraan Modul ini juga dapat mengangkut kargo tanpa tekanan dan muatan ilmiah Nah, begitulah penjelasan singkat terkait pesawat Orion-Nazah yang akan meluncur pada misi Artemis Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!